Intro Bicnu Kabupaten Tuban menyampaikan 4 sikap Puntut hilangnya tagline Tuban Bumi Wali Spirit of Harmony dan temuan pembuangan lampu akrilik bertuliskan Asmaul Husna yang diduga dibuang di tempat yang kurang layak Sikap tersebut dikeluarkan organisasi masyarakat terbesar di Tuban, menyikapi keresahan dan gejolak di masyarakat Tuban pelakangan ini Muhtarom, Wakil Sekretaris PCNU Tuban menyampaikan bahwa Kabupaten Tuban sejak dulu identik dengan Sunan Bonang Dan pusatnya para wali penyebar ajaran agama Islam di Tanah Jawa Untuk itu, sikap PCNU yang pertama yaitu memisahkan kota Tuban dari Hasanah Kewalian sama dengan mengingkari sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa Khususnya dan di Nusantara umumnya Sikap kedua, PCNU menyayangkan jumlah lampu akrilik yang bertuliskan Asmaul Husna yang sudah rusak Sekaligus akrilik Tuban Bumi Wali Spirit of Harmony yang sudah diturunkan di beberapa titik jalan utama dari pemasangan semula Lokasinya tagline tersebut antara lain di Bundaran Taman Sleko dan Taman Sekitar Patung Leda Sucipto Tuban Sikap terakhir PCNU yaitu meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait dengan upaya penghilangan aset pemerintah Berupa bangunan tempat ibadah di lokasi res area atau bekas terminal lama Tuban Menyayangkan langkah dan kebijakan penegak hukum yang tidak menghargai hasil karya pemerintahan sebelumnya Meminta pada penegak hukum untuk memasang dan memperbaiki kembali jumlah lampu akrilik yang bertuliskan Asmaul Husna Yang sudah rusak serta kiri tuban Bumi Wali Spirit of Harmony yang sudah diturunkan di beberapa titik jalan utama dan pemasangan semula Apalagi pemerintah saat ini sudah pernah berkomitmen yang berkuang dalam LKBJ Bupati Dalam kesempatan itu, pengurus harian PCNU lainnya amenan menambahkan Sesuai Kaida Fikih, ada hal yang menyakitkan bagi PCNU terkait pencopotan perentupan Bumi Wali Dan penempatan tulisan Asmaul Husna di tempat yang kurang pantas Wakil Ketua PCNU itu menegaskan bahwa sikap PCNU bukan menyalahkan sudut sana dan sini Tetapi lebih pada mengingatkan agar hal baik tidak dihilangkan Selama ini, PCNU juga belum pernah diajak oleh Pemkap membahas secara teknis pencopotan perent tersebut Melalui empat sikapnya, PCNU tidak ingin keresahan ini melebar ke ormas lainnya di tuban Diharapkan Pemkap peka dan segera bersikap tegas agar keharmonisan kembali terasa di masyarakat Kalaupun mau ada perubahan hal-hal yang seperti itu, itu seharusnya bagaimana? Ya, idealnya kita bukan bicara tentang pemerintah A atau bukan B Tapi ini adalah kegiatan dan memastikan bahwa perubahan itu tidak bisa dilepaskan dari kesejarahannya Sebagai penyuan, ini sebenarnya kita juga punya kajian-kajian seolah ilmiah dan seterusnya tentang hal-hal Sehingga sebenarnya kita terbuka untuk diajak dialog, diskusi, bagaimana ini sebaiknya dan sebagainya Saya pikir Dikonfirmasi perihal sikap PCNU Tuban, Bupati Tuban Aditya Alindra Faris Bira Sekretaris Daerah Tuban Budi Wiana belum memberikan keterangan resmi kepada reporter blog tuban.com Dari Tuban, Demeliputan Blok Tuban TV mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.